Ya pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam uji kompetensi para kandidat DKI 2 ini di Grand Studio Metro TV dan tadi sudah ada sedemikian banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis dan tentunya juga sudah dijawab oleh para kandidat dan kita akan kembali melanjutkan hal tersebut di mana para panelis akan memberikan pertanyaan dan para kandidat menjawab dengan waktu masing-masing satu menit silahkan Ya saya kelangsung ke Prof. Didi, Bang Didi, salah satu pernyataan nanti koreksi saya kalau saya keliru menyatakan sebetulnya 50% warga DKI itu pengangguran jadi kalau kita bayangkan disini nih sebetulnya 50% dari Anda nih nganggur, walaupun gak tepat seperti itu ya statistiknya apakah statement atau pernyataan itu benar dan kalau benar bagaimana membuat supaya betul-betul harapan memperoleh lapangan kerja itu real ketika Bang Didi nanti menjadi wakil gubernur ada benarnya, ada kurang benarnya ukuran pengangguran terbuka di DKI itu 11-12% nasional itu 67% jadi DKI meskipun ekonominya ditumbuh tapi penganggurannya dua kali dari rata-rata nasional tapi pengangguran terbuka itu hanya kerja satu jam, dua jam, seminggu kalau yang kerja tiga jam, empat jam itu tidak dikatakan menganggur dalam istilah ekonomi ada yang kita katakan menganggur terselubung menganggur juga tapi kerjanya cuma tiga jam seminggu, tujuh jam itu sama dengan menganggur juga bahkan lebih parah dari pengangguran terbuka sepertiga 30-40% di DKI ini menganggur terselubung saya ini sudah keliling berjalan puluhan kilometer belasan puluhan kilometer di ganggang itu banyak menganggur kenapa? karena pemerintah propensi DKI ini tidak membuat kebijakan untuk mengurangi pengangguran jadi pertumbuhan yang diklaim itu hampir 7% itu dari nasional saja dan DKI menyatakan bahwa dia terbebas dari kemiskinan hanya 3% itu salah total karena 300 ribu yang dikatakan tidak miskin di DKI gak bisa beli apa-apa DKI ukurannya harus tiga kali atau dua kali lipat daripada ukuran nasional jadi DKI ini punya kesenjengan yang parah naik 0,3 jininya ke hampir 0,4 baik, saya potong dulu nih, sudah satu menit jadi kumis itu betul Pak Effendi gimana? paham nih sekarang ya? ya sekarang kita geliran aja, sekarang kita ke Ahok ya, jadi anda akan punya konsep saya dengar itu bahwa anda akan membuat pemukiman superblok di tengah-tengah kota itu jadi supaya orang tidak terlalu banyak komuting dari suburban ke urban ya kan? nah kan pertanyaan saya, apa mungkin itu? karena mafia-mafia pengembang, mafia menguasa gedung itu butuh kuat di Jakarta bagaimana anda mau lakukan itu? ya secara ekonomi, biasa itu kalau pada pengembang membeli tanah sengketa itu si pemilik tanah jualnya murah karena yang membelikan mesti mengeluarkan uang membebaskan lahan itu nah kalau kami membeli dibebaskan tapi memberikan kembali kepada yang penghuni lama tentu lebih mudah nah di Malaysia, misalnya 1 juta penduduk dilayanin 150 pasar kita 10 juta hanya 50 pasar makanya pasar kaget di Jakarta nah dengan ada superblok, ada pasar, ada puskesmas, ada ruang serbaguna dan hunian yang tanpa parkiran mobil dan orang masih diundi untuk tinggal di sana jadi kalau urut kacang saja, kalau disini sudah bukan turunannya, ini pindah jadi tidak ada jual beli nah ini bisa mengatasi perumahan kalau sudah mengatasi mafia, saya kira kami punya uang, kami punya kekuasaan kami juga punya aparat, tidak mungkin kalah karena tidak takut berhadapan dengan mafia pengembangan ya selama rakyat membela kami kalau dipilih 50% plus 1, siapa yang takut? baik, waktunya tinggal sedikit tapi saya persilahkan kepada Pak Effendi untuk pemberian pertanyaan saya masih penasaran dengan Bang Bim ya Bang Bim, salah satu yang dikampanyekan adalah kesederhanaan ya baik gubernur maupun wakil gubernur padahal banyak yang bilang gubernur DKI itu mestinya elegan, tampilnya harus agak meyakinkan gitu ya kesederhanaan seperti apa nanti dan apa akibatnya bagi pemerintahan secara umum? ya rasanya nggak mesti ya pemerintah kita contoh deh apa namanya beberapa menteri sekarang kan ada kan yang mereka dengan kesederhanaannya tetapi yang penting adalah kerjanya dan masyarakat juga kalau pimpinannya sederhana itu seperti nggak ada jarak gitu mau menyapa, mau berkuluh kesah saya beberapa kali ya kampanye ini kita naik odong-odong ya odong-odong dengan sederhana pakaian sederhana mereka lebih merasa dekat gitu nah itu yang kita harapkan nanti masyarakat merasa dekat jadi mencurahkan keinginannya apa sih keluh kesannya apa dan kalau memang bahagia kenapa bahagia jadi saya rasa kesederhanaan itu malah diperlukan di Jakarta ini bukan yang glomor yang baik, tepuk tangan untuk jawaban Pak Bim menjaga jarak komentar suara anda Jakarta memilih masih akan kembali setelah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat berikut ini selamat menikmati